Intro Tiga ruangan di gedung SD Negeri melilir dua, gerobokan Jawa Tengah rusak berat. Kerusakan terparah terdapat di ruang kepala sekolah. Kerusakan parah disebabkan karena kuda-kuda yang terbuat dari kayu tersebut sudah lapuk termakan usia. Karena keterbatasan ruangan, terpaksa ditopang dengan bambu agar bisa ditempati. Beginilah kondisi tiga ruang bangunan SD Negeri 2 melilir gerobokan Senin pagi. Kondisi ruang kepala sekolah dan dua ruang untuk kelas 2 dan ruang guru kondisi bangunan sudah lapuk termakan usia. Kondisi terparah ruang kepala sekolah hampir sebagian besar material sudah lapuk termakan usia. Terutama bahan kayu yang menjadi kuda-kuda penyangga bangunan sudah lapuk dan nyaris roboh. Karena keterbatasan ruangan, pihak sekolah terpaksa masih memanfaatkan ruangan tersebut untuk ruang kepala sekolah. Dengan memberikan tiang penyangga atau tiang penopang dari bambu yang dipasang di sepanjang ruangan. Kerusakan ruang hampir 95% dan sangat tidak layak untuk ditempati. Pihak sekolah pun merasa khawatir dan was-was dengan kondisi ruangan tersebut. Namun, karena keterbatasan ruangan, pihak sekolah tetap menggunakan ruangan tersebut untuk beraktifitas. Menurut Suleman, kepala SD Negeri 2 melilir, ada tiga ruang yang kondisinya rusak. Kerusakan parah hampir 95% di ruang kepala sekolah. Kerusakan terutama pada kayu bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Pak Leman, ada berapa ruang Pak di SD Negeri 1 melilir 2 ini yang rusak Pak? Sementara ada tiga ruang, ditambah ruang kantor kepala sekolah. Kalau kondisinya itu rusak ringan atau berat Pak? Ya, lebih dari 90%. Tapi, kerusakan terberat di ruang kepala sekolah. Itu kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya untuk kuda-kuda sudah tidak berfungsi lagi. Ini saya ganti dengan bambu untuk mencegah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kalau menempati ini khawatir nggak Pak? Ya, sangat khawatir kalau terjadi sampai terjadi sesuatu. Ya, tapi karena gimana? Karena tempatnya seperti ini, ya tetap kita pakai saja. Tidak ada ruang lain itu? Sementara belum, belum ada. Karena yang kantor juga untuk ruang-ruang guru juga sudah ada. Tapi ya, ada sedikit tapi untuk bisa lebih baik di ruang kepala sekolah. Selain ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang kelas tiga juga mengalami rusak parah, terutama pada bagian bangunan yang terbuat dari kayu, baik jendela, pintu, maupun kuda-kuda bangunan. Keterbatasan ruangan menjadi faktor ruangan yang nyaris roboh tersebut terpaksa masih dikunakan. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi bangunan tersebut pada awal tahun 2023 lalu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan. Namun hingga saat ini belum ada realisasi. Sudah pernah dihasukan ke Dinas? Seketika itu ada kejadian, saya langsung laporan ke pihak Korwil, langsung dikindaklanjuti. Dari Korwil langsung ke Dinas, sudah langsung juga dikindaklanjuti. Tapi untuk baiknya nanti info selanjutnya dikindaklanjuti. Dilaporkan kapan itu Pak? Kalau kapan ini? Belum. Awal tahun ajaran. Awal tahun? 2023 ini ya? Iya, awal tahun ajaran. Tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjuti Pak? Belum. Karena anggarannya kan untuk ini anggaran nanti tahun 2024. Terima kasih.